Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi disini salam hijau ya Oke sahabat hijau, kali ini kita akan menginfokan bagaimana cara meracik pupuk organik atau mol super bagus Sebelumnya saya jelaskan pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik atau alami Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan Contohnya yaitu pupuk kandang, kemudian pupuk hijau, humus dan lain-lain Oke sahabat hijau, yaitu manfaat dari pupuk organik adalah Sebagai pembedah tanah yang mampu memperbaiki struktur tanah Dan sehingga kondisi lingkungan tanah tersebut optimum Untuk pertumbuhan tanaman tersebut Kemudian dapat mengemburkan dan menyuburkan tanah Memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sehingga siklus dan penyediaan hara menjadi lebih baik Bersifat organik ya Jadi aman sekali Oke sahabat hijau disini juga akan kita bahas bagaimana cara membuat pupuk organik Atau mol dengan kualitas baik Dikatakan baik harus memenuhi syarat Yaitu kandungan hara atau unsur hara yang lengkap Oke sahabat, walaupun ini pupuk organik Itu tidak kalah baiknya Dengan kimia ya Jadi unsur dasarnya harus memiliki kandungan Yaitu nitrogen Pospat Dan Kalium Karena kebutuhan unsur makro itu yang utama dibutuhkan oleh tanaman Tetapi disini juga terkandung unsur hara mikro Seperti Magnesium, mangan, boron, dan lain-lain Oke Sahabat hijau Yang pertama unsur hara yang memiliki unsur nitrogen yang paling tinggi Yaitu yang pertama ini ya Oke sahabat tahu Ini daun gamal Ya Yang kedua Buah maja Kemudian daun kelor Ya Daun salam Lalu asola Atau pakis air dan lain-lain Itulah sebagian besar unsur nitrogen Yang tinggi Untuk yang pertama unsur nitrogen Ini ya Yang kita gunakan yang paling tinggi adalah daun gamal Daun gamal ini merupakan tanaman perdu Kerabat polong-polongan Sangat baik Buat pertumbuhan fase vegetatif Selain pertisida Ternyata daun gamal ini digunakan sebagai penyumpur tanaman Kandungan daun gamal pada kompos Daun sebesar 3,15% Untuk N Untuk P 0,22% Untuk K 2,65% Untuk kalsium 1,35% Untuk magnesium 0,41 Jadi Dominant dengan N Makanya untuk fase vegetatif Itu sangat baik Ya Jadi itulah sebabnya kita menggunakan daun gamal Tapi Bila mana Tidak ada daun gamal Sahabat bisa gunakan dengan yang lain Yang telah kita infokan yang tadi ya Untuk N nya Oke Ini untuk N Kemudian untuk P Unsur hara pospat Atau pospor yang tertinggi Terdapat pertama yaitu batang pisang Ini sahabat Jadi pisang yang habis dipanen Buahnya jangan dibuang Ini terkandung pospor yang tinggi Paling tinggi Ini dominan tingginya Kemudian buah nanas Ya Kita juga Siapkan Ini buah nanas Ya Tapi kita pakai salah satu saja untuk pospornya Kemudian kulit pisang Kulit pisangnya Kulit pisang ini ya Batu atau kepok ya Kemudian buah-buahan yang Sudah Mulai membusuk Misalnya buah-buahan bekas Yang ada di pasaran Oke Sahabat hijau Buat kali ini Kita akan menggunakan Ya Yaitu untuk P nya Kita gunakan Kulit pisang Jadi intinya Kita mengaplikasikan Berdasarkan kandungan Unsur hara yang tinggi Agar hasilnya baik Dan bila mana tidak ada Sahabat bisa gantikan Yang seperti yang kita infokan tadi Disini saya pakai Batang pisang Bisa buah nanas Bisa kulit pisang Dan buah-buahan yang sudah busuk Oke sahabat Kita lanjutkan Dengan unsur K Unsur K yang tertinggi Terdapat pada buah pisang Buahnya ya Yang kandungannya Itu 442 Kaliumnya Tapi pisang batu Pisang kepok ya Itu bukan yang Matang ya Yang sedang Kemudian sabut kelapa Yang kita gunakan ini sekarang Kita gunakan sabut kelapa Lalu Ubi kayu Atau Singkong Ya Oke sahabat hijau Ya Jadi Kita menggunakan Ini unsur hara yang tinggi Oke sahabat hijau Disini juga kita akan Menggunakan unsur hara Yaitu Kandungan kalium tinggi Nah itulah info sahabat Ya Kenapa kita katakan Pupuk organik Atau mol terbaik Karena memang unsur haranya Paling tertinggi Di antara yang Lainnya Jadi maaf Bukan asal-asalan Ya Kalau buat pupuk organik Atau mol Karena ada standarnya Yang ditutupkan oleh pemerintah Yaitu 3-6% Kandungannya Oke sahabat hijau Tadi telah diterimbulkan Apa saja unsur-unsur Yang paling tinggi Yang dominan ya sahabat Itu padahal terkandung Unsur-unsur lain Sekarang bagaimana Cara fermentasi Agar mendapatkan Hasil organik Yang baik Cara buatnya Oke Yang pertama-tama Kita siapkan blender Ya sahabat Oke Saya siapkan blender Di sini Maaf Takaran blendernya Cuma 1 liter Jadi Bila mana Ada blender Itu bisa ditumbuk Ya Oke Yang pertama-tama Yaitu Kita gunakan Daun jamal Nih sahabat Jadi campurannya Di sini kita menggunakan Air Leri Atau air cucian beras Ya Oke Ini telah kita siapkan Blendernya Kemudian Sorry sahabat Saya tarik sedikit Saya siapkan Ini Daun jamalnya Saya masukkan ya Ini daun jamalnya Ke blender Oke Kemudian Saya masukkan Ini ya Sahabat Ini air cucian beras Kalau tidak ada air cucian beras Bisa gunakan Air biasa Kalau tidak ada Ya air biasanya Jangan air ledeng Air sumur ya Kalau tidak ada Bisa gunakan air Kelapa Ya Nah ini Cara Pengoperasiannya Oke Sahabat hijau Kita lihat hasilnya ya Sorry Agak berisik sedikit Saya rasa Sudah cukup Ya Untuk Daun gamalnya Oke Sahabat Bila mana Sahabat ingin Membuat pupuk hijau Atau pupuk daun Cukup gunakan Ini saja Bahannya Ya Ya Oke Sekarang kita pindahkan Terwadah Ini Hanya sekilas Contoh ya Bila mana Sahabat ingin Lebih banyak Itu juga bisa Jadi Bila mana Kurang Kadar dosisnya Itu tinggal Ditambah saja Sahabat Ya Jadi mudah sekali Oke Ini sekilas Contoh saja Ya Tuh Ini sudah penuh Oke Kita lanjutkan Sahabat ya Sorry Gangguan sedikit Sahabat Kita masuk Yang kedua Itu unsur N Ya Yaitu nitrogen TG Yang kedua Yaitu Kita gunakan Ini Sahabat Kulit Apa namanya Batak pisang Jadi batak pisang Yang telah habis panen Ya Itu Jangan dibuang Sayang sekali Alami ya Ini karena Apa Kadarnya tinggi Sahabat Kemudian Ini hanya Sekilas Cocok saja Jadi Tetap Kita gunakan Eh Cucian beras Tadi Kira-kira Aja Sahabat Ya Nah Ini Oke Sorry Kalau agak berisik Saya rasa Ini cukup Blender Selanjutnya Ya Kemudian Kemudian Sudah Terdapat Unsur P Yaitu Cosfat Untuk selanjutnya Ya Yaitu ini Apa namanya Kandungan 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 Unsur Kalium tinggi Yaitu Kita gunakan Ini Apa namanya Sabut kelapa Maaf Sahabat Ini tidak saya blender Ya Sudah saya rendam Kalau pakai blender Blendernya rusak Sahabat Oke Sahabat hijau Jadi Cara membuat pupuk organik Seperti demikian Oke Kita lanjutkan Yaitu bagaimana Untuk selanjutnya Sahabat Jadi Cara fermentasinya Seperti demikian Ya Jadi Sudah kita dapati NPK alami Gratis Selagi sahabat Sudah dicari bahannya Siapkan wadah Saya menggunakan wadah ini Topless Kemudian Yang pertama Saya masukkan Unsur N Cuman kalau tidak mau dicampur Juga tidak apa-apa Cuman harus di fermentasi Ya Jadi satu Untuk N nya Ya Kemudian Untuk P nya Alias Pospat nya Kemudian Untuk K Kalium Tapi sahabat Ini bukan Kandungannya Itu saja Oke Ini segelas contoh Lalu Kita Tambahkan air cucian beras Ya Kira-kira Satu banding lima Banyaknya unsur Sara tadi Tapi jangan lupa sahabat Ini harus di Fermentasi Cara fermentasinya Sahabat bisa gunakan EM4 Saya gunakan EM4 Disini ya Sahabat ya Oke Jadi bagaimana Yang pertama Saya siapkan Molase Ini gula merah ya Kalau menggunakan Tetes tebu juga Boleh Kemudian Ini EM4 Kira-kira Tiga Tutup botol Ya sahabat ya Oke Kira-kira Kira-kira Sebanyak Molase Tadi Jadi Molase Tadi Itu gak usah Dipanaskan Cukup Dicairkan Jadi di Apa namanya Di Apa namanya Dipotong Tipis-tipis saja Gula merahnya Oke Saya tambahkan sedikit lagi Biar lebih tinggi Fermentasinya Satu lagi Ya Saya tuangkan Disini Nah Inilah sahabat Sekarang Sudah jadi Ini sambil Diaduk ya Nah Kemudian Satu lagi Kita gunakan Tutup Ya Kalau mau Gunakan Enrock Yang itu Gunakan selang Ya sahabat Ini untuk Dua hari sekali Tolong dibuka Ya Jadi pakai selang Kasikan Air Ya Untuk Pembuang gasnya Oke Kemudian Bila Apa namanya Untuk aturan pakai Ini Di fermentasi Ya Itu berkisar Tiga mingguan Setelah Tiga minggu Tapi sebelumnya Ini rajin-rajin Dibuka Kemudian Kalau pakai Iron roll Pakai selang Itu tidak perlu Dibuka Aturan Apa Pakainya Setelah di fermentasi Tiga minggu Itu Untuk takarannya Satu banding Sepuluh Atau lebih Juga boleh Satu banding Dua puluh Juga boleh Tidak ada Aturan baku Ya Untuk Aturan pakainya Dan Untuk penyimpanannya Sahabat Jangan terkena Sinar matahari Secara langsung Disimpan Di tempat Yang Tedung Oke Sahabat hijau Ya Itulah Cara Meracek Pupuk organik Atau mal Terbaik Maaf Versinya Hijau Garden Sekali lagi Sahabat hijau Mohon maaf Bila mana Ada ucapan Yang Kurang berkenan Ya Tolong Dimaafkan Dan Diabaikan Saja Oke Oke Sahabat hijau Sekiranya Saya rasa Cukup Bila mana Tutorial ini Bermanfaat Silahkan Di subscribe Bila mana Suka Boleh Dilege Bila mana Tidak Suka Di Dislex Dan Ini Boleh Di share Saya Infokan Yang tertinggal Sedikit Sahabat Jadi Kita Hanya Menggunakan Pupuk Ini Cukup Dijamin Tidak Kalah Mutunya Dengan Yang Kimia Cuman Asal Rutin Saja Mengaplikasikannya Oke Sahabat hijau Semoga Kita Selalu Dapat Menginfokan Yang Terbaik Yang Bermanfaat Buat Sahabat Ya Terima kasih Terima kasih Dan Selamat Jangan 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 Jangan